Kenapa sih gue membeli spray gun seharga 15 juta, padahal gue bisa membeli motor? Halo guys semuanya, welcome back to my channel. Di video gue kali ini, gue ingin melakukan suatu hal yang luar biasa, yang berbeda, yang pastinya gue ingin mereview dan juga memberi sedikit edukasi mengenai perbedaan-perbedaan spray gun. Kebetulan gue juga baru saja membeli spray gun yang seharga 15 juta rupiah. Gila ya, bisa beli motor gue dengan harga spray gun itu. Bukan lain adalah merek dari Carbonio 360 Lite. Ini produk dari Wacom. Nanti gue akan unboxing dan juga gue ingin menjelaskan sedikit tentang perbedaan teknologi dari Wacom ini terhadap teknologi spray gun-spray gun yang gue pakai sebelumnya di bengkel. Di sini gue ada SATA 5500 RP yang harganya ini bisa mencapai 8 hingga 9 juta rupiah. Di sini juga gue memiliki Devil Beast GTI Lite Pro. Ini harganya juga sekitar 8,5 jutaan. Nah, yang terakhir ini gue jujur kurang tahu ya, karena ini spray gun sudah sangat lama, sudah bersejarah sekali di bengkel gue. Ini merek spray man dari Jepang. Kenapa gue mau bawa spray gun yang murah ini? Sebetulnya nggak murah ya, ini juga lumayan mahal. Karena dia memiliki ukuran nozzle yang sama seperti spray gun yang gue beli merek Wacom ini. Nah, di sini yang berbeda sendiri adalah merek dari si SATA yang 5500 ini, karena menggunakan nozzle 1,3. Oleh sebab itu, karena gue membeli spray gun 1,2 ukuran nozzle-nya, dan di sini 1,2 juga untuk Devil Beast, gue akan membandingkan 3 spray gun yang gue pegang ini. Yang ini gue keep aja, karena nanti jadinya bukan head-to-head gitu guys. Oke, kita akan coba unboxing dari spray gun yang baru saja gue beli, yang senilai 15 juta rupiah ini. Oke, dalamnya seperti yang teman-teman ketahui ya, kalau kita beli barang pasti ada manual book-nya. Di sini ada dikasih spray gun, cup, dan juga ada air regulator-nya. Dan di sini juga diberikan kunci untuk membuka part-part dari spray gun tersebut. Di cup ini dalamnya juga ada beberapa aksesoris, ya, untuk perawatan juga. Nah, yang gue ingin bahas lebih dalam adalah tentang spray gun Carbonio 360 ini dari Wacom. Kenapa sih gue membeli spray gun seharga 15 juta, padahal gue bisa membeli motor? Ya, pastinya karena gue nggak butuh motor, sekarang gue pasti butuhnya lagi beli spray gun gitu. Tetapi ini yang luar biasa, gue jujur, waktu sebelum beli, gue melakukan banyak investigasi, analisa, dan juga pengen tahu lebih dalam mengapa spray gun ini tuh begitu mahal dan mewahnya. Ya, kalau misalkan lihat dari nama yang sendiri, 360, itu adalah merupakan berat dari spray gun ini, yaitu 360 gram. Mengapa demikian? Dan karena casing dari spray gun ini menggunakan bahan karbon. Oleh sebab itu, mereka menyebutnya Carbonio. Gila ya. Buat teman-teman mengetahui bahwa teknologi ini berbeda dengan yang lain pastinya, karena dia menggunakan teknologi yang disebut dengan namanya HTE, yaitu High Transfer Efficiency. Sedangkan teknologi sebelumnya yaitu HVLP, yaitu High Volume Low Pressure. Seperti yang dipakai oleh teknologi dari SATA 5500 ini, dan juga Devil Beats GTI Lite Pro yang berwarna orange ini. Bahwa teknologi yang ada di dunia saat ini, ada 3 teknologi yang pasti yang pertama itu yang pertama kali spray gun muncul. Kita sebut saja teknologi konvensional. Nah, teknologi konvensional ini dia menggunakan konsumsi bahan yang luar biasa boros, yang pasti banyak overspray, tetapi memiliki finishing kulit jeruk yang cukup baik. Tetapi karena memang kita sekarang lebih cari sesuatu hal yang eco-friendly atau ramah lingkungan, sehingga perizinan untuk spray gun yang konvensional itu tidak diperbolehkan. Tetapi sebelumnya pastinya orang-orang sudah melakukan suatu, apa namanya, development atau suatu perubahan teknologi baru, dan juga menjadi teknologi yang disebut HVLP. Karena HVLP ini memiliki konsumsi bahan yang jauh lebih hemat dibandingin teknologi konvensional dari spray gun. Yang pasti HVLP itu ya teman-teman semua kalau ke bengkel kebanyakan masih menggunakan HVLP. Tetapi HVLP itu memiliki kekurangan, pastinya karena semua ada keunggulan pasti ada kekurangan juga. HVLP itu memiliki kekurangan yaitu kulit jeruknya relatif lebih besar dan juga lebih berjeruk. Dibandingkan konvensional HVLP itu lebih sulit mendapatkan flat refinish atau permukaan yang lebih flat. Lalu dengan perkembangan zaman, terus dianalisa, dilakukan research, akhirnya ditemukan teknologi terbaru yang disebut dengan namanya High Transfer Efficiency atau HTI ini. HTI ini kalau gue search di internet, kurang lebih dia ditemukan sudah cukup lama, sebetulnya sekitar 2 tahun yang lalu, tetapi mungkin kita baru mendengarnya sekarang. Jadi HTI ini keunggulannya adalah apa? Dia hemat dan dia dapat menghasilkan kulit jeruk seperti spray gun konvensional. Jadi dia bisa menghasilkan kulit jeruk yang relatif lebih smooth dan lebih rata gitu guys. Itu mengenai singkat dari teknologi HTI dari spray gun ini, kenapa gue beli. Kedua, kenapa gue beli spray gun ini karena beratnya yang sangat-sangat ringan. 360 gram itu spray gunnya aja. Gue menambah cup dan juga menambah air regulator dan kita akan lihat berapa berat dari spray gun ini. Nah, sebagai informasi juga buat teman-teman semua, mungkin teman-teman melihat kok air regulatornya berbeda ya bentuknya. Biasanya kan air regulator itu bentuknya seperti ini ya guys. Seperti bulat seperti ini. Kalau ini tuh berbeda karena dia menggunakan teknologi seperti komputer. Nah, seperti ini. Seperti komputer. Oke. Jadi teknologi dari air regulator yang cukup mumpuni ini, ini harganya 3,5 juta kalau teman-teman beli ya ininya sendiri, air regulatornya sendiri. Dia keunggulannya adalah apa? Dia memiliki namanya membran sistem. Jadi kalau misalkan kompresor tiba-tiba drop, bisa merusak permukaan yang kita kerjakan. Itu sangat menganggu sekali. Sehingga dengan ada teknologi ini, tidak akan mengurangi tekanan dari kompresor ke spray gun secara langsung. Jadi dia akan berkurang secara berkala. Oleh sebab itu, waktu spray mannya sedang spray, dia akan merasa bahwa, oh ini kok anginnya berkurang. Dan dia akan stop. Bila-bila dengan sebelumnya, waktu dia lagi spray, tiba-tiba drop. Sehingga langsung merusak si hasil dari pengerjaannya. Karena tiba-tiba turun begitu saja gitu. Jadi ini seperti kalau kata kasarnya, seperti paru-paru pada spray gun gitu guys. Jadi ada nafasnya sedikit untuk menahan angin supaya nggak drop secara langsung. Oke teman-teman semuanya, jadi ini adalah berat dari spray gun Carbonio dari Wacom. Di sini sudah dipasang semuanya, itu 658 gram. Untuk spray gun SATA 5500 RP, beratnya adalah 858. Dan berikutnya untuk spray gun Devil Beast Lite Pro. Nah ini beratnya itu 756 gram. Nah untuk ergonominya juga, untuk ergonominya dari kita pemegang, ini tuh gue bisa merasai mirip kayak si spray man GTI Lite Pro. Kurang lebih sama besar-besar jarinya, nempel-nempelnya. Mungkin yang ini lebih berbeda karena ini lebih bulk atau lebih besar untuk SATA 5500. Oke, next yang gue suka dari ini spray gun, pertama tadi gue sudah ngomong masalah teknologi HTE-nya, high transfer efisiensi. Kedua gue sudah ngomong masalah untuk berat ringannya yang sangat ringan, sekitar 600 gram-an. Tadi kita sudah cek. Dan juga yang gue suka karena gue orang seni juga, yaitu adalah nilai arts dari spray gun ini. Jadi, di sini tuh sudah arts-nya guys. Karena spray gun ini luar biasa, dia tuh dibuatnya dengan menggunakan mesin CNC. Sedangkan yang lain tuh mereka menggunakan case. Di sini tuh CNC supaya dia bisa mendapatkan potongan-potongan dari bentuk spray gun ini geometrinya secara akurat. Juga untuk RKP-nya juga ini lebih praktis karena kalau mau dibuka tinggal sekali putar aja dia kebuka. Kalau tutup, sekali putar tetap tutup. Ya, kenapa demikian? Karena kecanggihan dari mesin CNC yang akurat. Sedangkan yang lain, teman-teman harus membuka cap-nya itu dua kali. Seperti ini. Nah, untuk perbedaan cap-nya sendiri gue ingin memberitahu teman-teman semua. Di sini yang menjadi atensi gue juga yang berbeda yaitu adalah di RKP-nya ini, dia itu ada lubangnya ada delapan. Jadi, empat di kiri, empat di kanan lubangnya. Sedangkan merek yang lain yang semua gue lihat ada di sini, itu semuanya cuma ada enam. Gitu. Oleh sebab itu, spray gun dari WALCOM ini bisa menghasilkan atomisasi yang diklaim lebih tinggi dibandingkan spray gun lainnya. Itulah yang menjadi suatu poin utama kenapa gue membeli spray gun ini. Karena atomisasi itu penting untuk penghematan bahan dan juga hasil dari pengerjaan. Oke, gue mau panjang lebar. Di sini juga gue mau kasih tau, yang gue beli adalah HTE Clear. Jadi, WALCOM ini memberikan beberapa spray gun untuk clear base coat yang berbeda dari nama spray gunnya dan juga dari warna striping-nya. Yang gue tau kalau untuk clear ini ya warnanya putih. Untuk yang lain warnanya berbeda. Untuk detail lebih lanjut, gue ingin mengundang teman-teman semua. Kita mau lihat ada nggak sih perbedaan yang signifikan yang bisa kita lihat saat kita menyepray ke beberapa media untuk uji coba. Coba ikut kita lihat. Oke semuanya, gue sudah ada di spray boot nih untuk cek perbedaan antara spray gun-spray gun ini. Kita mau coba tes untuk mengetahui seperti apa pattern dari liquid dari 3 spray gun ini. Oke teman-teman semuanya, jadi di sini gue sudah membagi ketiga spray gun yang gue akan coba. Yang pasti gue ingin mencobai dengan se-fair mungkin, yaitu jaraknya adalah sejengkal. Dan juga gue menggunakan 2 bar untuk anginnya, puterannya 1,5 untuk pengeluarannya dan juga kipasnya di full-kan. Kita mau lihat ada perbedaan nggak sih antara 3 spray gun ini. Oke. 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 Oke guys, jadi gue sudah melakukan 3 percobaan di spray gun tersebut Dan gue mendapati sedikit ada perbedaan Tetapi memang yang paling signifikan adalah di spray gun spray man atau mini Bentuknya ya teman-teman bisa lihat ini agak aneh seperti akal 8 Yang pasti gue berani yakin karena bukan spray gunnya jelek ya Mungkin karena spray gunnya sudah tua dan mungkin membutuhkan waktu untuk diservis Untuk menghasilkan pattern yang bagus Jadi ya dengan melihat seperti ini gue sudah berani garanti Gue tidak akan pernah memakai spray gunnya itu lagi gitu guys Atau gue servis spray gunnya supaya bisa bagus Untuk Devil Beast disini juga gue melihat Nah ini yang seharusnya seperti ini Ini adalah pattern yang bagus Kalau bentuknya seperti oval Artinya waktu kita apply ke permukaan cat mobil atau furnace Dia itu akan menghasilkan hasil yang rata Dan untuk welcome sendiri yang gue lihat Disini yang membedakan adalah apa yang paling signifikan Adalah pengeluaran anginnya Dimana kalau yang lain gue menggunakan angin 2 bar 2 bar Itu bisa menghasilkan yang seperti ini dan seperti itu Tetapi untuk welcome ini agak membingungkan Karena saat gue apply di 2 bar itu kekencangan guys Jadi dia itu nyamannya di 1 bar Ini aneh Di lain 2 bar di dia kurang lebih 1 bar Tetapi karena kita mau menguji dengan fair Setelah itu gue paksa di 2 bar sehingga anginnya kencang banget Teman-teman bisa melihat ini pattern yang dihasilkan Dia lebih gemuk Karena apa? Ya karena memang angin yang dikeluarkan jauh lebih besar dibandingkan yang lain Berarti dia memiliki kemampuan untuk penghematan bahan yang mumpuni Dan ini gue atur lagi ke ukuran angin di 1 bar Dan mendapatkan hasil yang kurang lebih sama dengan devil beef Oke guys jadi itu adalah komparasi dari 3 spray gun yang gue punya Disini gue harus ngomong bahwa ini disclaimer on Karena apa? Karena ini ada spray gun baru dan yang lain ada spray gun yang cukup lama gue pakai Dan dari in term of price dari harga dari spray gun tersebut juga jelas berbeda Disini 15 juta Dan yang lain itu harga 8 juta dan spray gun gue yakin cenderung lebih murah Oleh sebab itu teman-teman bisa melihat perbedaannya seperti apa Buat self opinion gue kesimpulan dari video ini adalah apa Gue sangat happy dengan spray gun welcome ini Tetapi memang gue harus mengeluarkan biaya yang cukup mahal Untuk membeli spray gun clear yang luar biasa ini Oke teman-teman semuanya jadi itu dia review dari spray gun Carbonio 360 Lite dari Wacom ini Mohon maaf jika ada kalimat-kalimat yang mungkin salah ucapkan Atau perbandingan-perbandingan yang kurang objektif Karena ini semuanya gue review secara self opinion Yang pasti dari spray gun-spray gun yang gue review Tiga-tiganya luar biasa bagus Dan juga seperti Devil Abyss yang gue pakai GT Alight Pro itu Gue sudah pakai lama sekali dan itu salah satu spray gun yang Gue bisa bicara itu top banget Buat dipakai Tetapi untuk preference gue Kalau misalnya gue mencari spray gun untuk clear Saat ini gue akan mencoba untuk menggunakan spray gun dari Wacom ini Ya teman-teman semua yang menonton video gue Jangan lupa untuk subscribe Like komentar video gue Dan juga klik tombol loncengnya Karena akan ada video-video berikutnya yang lebih seru Gue Maffrey Jonathan Pamit undur diri Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya